Hai Tribuners, sekarang saya sedang berada di TPU Rancacili, tepatnya di Rancasari, Kota Bandung. Bisa dilihat bagaimana makam di sini begitu rapi dan juga hijau. Kita akan bahas ini bersama di Sipta Bintar, Kota Bandung. Langsung aja simak video ini ya. Nah dimana sekarang di tengah-tengah kita sudah ada Pak Budi, beliau adalah kepala dari UPDT, pengolahan pemakaman wilayah 2, Kota Bandung. Assalamualaikum, sehat ya Pak ya? Sehat selamat. Pak ini kita lagi main-main, lagi lihat-lihat kondisi dari TPU Rancacili di Bandung. Ini posisi letaknya di mana? Bener ya Pak ya? Rancasari ya? Ini begitu hijau asri Pak, kita mau pengen tahu nih Pak ya? Pengen tahu pemakaman ini Pak, tapi sebelumnya saya ingin tahu nih, apa sih UPDT itu pelayanan dilakukan itu apa aja sih Pak? Saya perkenalan. Boleh, nama langkapnya boleh ya Pak? Nama saya Pak Budi Rajat Rahman, Kepala UPDT Pengelolaan Pemakaman Wilayah 2. Kebetulan kami di bawah di Sipta Bintar, di Sipta Bintar ya. Di mana Sipta Bintar membawai 4 UPDT, yaitu UPDT Wilayah 1 yang membawai Pandu, Sinaraga, dan Cibarune. UPDT Pengelolaan Pemakaman Wilayah 2 membawai Rancacili, Maleer, Bemuruh, dan Ciburul. Berarti 4 ya Pak Pak ya? 4. Oke. Ini yang paling banyak kayaknya nih. Nggak sama ada satu. Oke. Lanjut Pak. Kedua, ketiga ya UPDT Pengelolaan Pemakaman Wilayah 3 membawai Cikadut, Siputra, dan Nagraw. Dan keempat, UPDT Pengelolaan Pemakaman Wilayah 4 membawai Astana Anyar, Babakan Cipara, dan Lagok Seri-Siri, yang disebut dengan LC. LC ya Pak ya? Oh oke. Tuh bener, Bapak paling banyak empat. Tuh bener, Bapak paling banyak, Pak. Tuh bener, ya. Tuh bener, satu ini Rancacili ini dibawah UPDT Pengelolaan Pemakaman Wilayah 2 Kota Bandung ya Pak ya? Iya betul. Pak, pelayanan ini tuh apa aja sih Pak yang dilakukan sama UPDT ini? Kami dari UPDT melambah sesuai dengan PERDA, yang Alhamdulillah pada tanggal 30 Maret 2023 telah disahkan oleh PRD tentang PERDA Pelayanan Pemakaman Umum. Di situ ada jenis-jenis pelayanan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung. Yang pertama adalah pelayanan pemakaman, pelayanan pengediaan pemakaman, pelayanan pengediaan makam tumpang. Oh makam tumpang ya Pak ya Pak? Iya betul. Terus pelayanan pengurugan dan penggalian, mungkin penggalian dulu ya, penggalian dan pengurugan, pelayanan pemongkaran atau pemindahan, terus pelayanan pemeliharaan. Pemeliharaan ya Pak ya, di PPU, dan yang terakhir pelayanan pengangkutan jenazah. Berarti ada ambulan ya Pak ya? Iya betul. Wah, ada ambulan nih, emang ada berapa ambulan Pak di sini Pak? Di Kota Bandung ya Pak? Di Kota Bandung ya, bisarnya kita, mobil bukan mobil ambulan nih Pak, ini mobil jenazah. Jenazah ya? Beda ya Pak? Beda ya Pak. Beda ya Pak. Jadi khusus buat jenazah ya Pak ya? Ya mobil jenazah itu ada, kemarin 4, 7. 7? 7 ya Pak ya, oke. Siap untuk melayani ambulan masyarakat ya Pak ya, oke. Nah saya ingin tau nih Pak, TPU Rancasili ini emang berapa luasnya itu berapa hektare Pak? Untuk sekarang ini, luas Rancasili, sesuai yang ada data kami, itu 3 hektare, 3,6 hektare. 3,6 hektare Pak ya? Iya betul. Alhamdulillah, kami salah berupaya, berusaha untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat. Ini kalau dilihat nih, makamnya TPU Rancasili ini bener-bener rapi Pak, ini emang seharusnya seperti ini ya Pak ya? Iya betul, dan perlu kami jelaskan juga nih, yang disebut TPU itu bukan tempat yang tadi saya bilang. Oh, tempat pemakaman umum? Bukan. Bukan. Apa tuh Pak? Sesuai dengan perda 19 tahun 2011, bahwa TPU itu adalah taman pemakaman umum. Taman pemakaman umum. Dan juga perda RDTR nomor 10 tahun 2015, bahwa di dalam Pasar 17 ada Jona Lindung Alami. Dimana di Jona Lindung Alami itu ada pelayanan publik pemakaman. Dan disitu tertulis adalah taman pemakaman. Bukan tempat ya? Bukan tempat. Oh, jadi TPU itu taman pemakaman umum sudah berubah namanya tribuners ya. Bisa dilihat, berarti ini buktinya ya Pak ya? Iya betul. Jadi kayak taman, jadi tempatnya juga tidak keeng mungkin ya? Bahasa Jerman apa ya? Tetap indah dilihat, untuk berjara pun juga lebih nyaman ya Pak ya? Iya betul. Bener-bener gitu. Nah, ini Pak saya ingin tanya nih, untuk TPU Rancasili ini, misalnya di kota Bandung ya Pak ya? Misalnya nih, saya ada yang meninggal mungkin ya, ada yang meninggal, tapi ternyata dia bukan warga dari kota Bandung. Iya betul. Misalnya dari warga seberang gitu ya Pak, misalnya dari daerah Jawa Tengah, misalnya gitu, meninggal di sini gitu ya Pak. Itu bisa nggak dimakamin di sini Pak? Untuk, kita kan bersifatnya pelayanan nih Pak ya, pelayanan. Jadi apabila ada masyarakat yang meninggal, yang bukan kota Bandung, ya kita tetap melayani Pak. Melayani Pak ya. Dengan sesuai ketentuan, kesyaratan, ada KTP Almarhum, KTP Aliwaris, dan surat keterangan dari SP atau Rumah Sakit, surat kematian maksudnya. Nah, di situ, kami juga dari segi kemanusiaan Pak, ada segi kemanusiaan Pak, ada segi kemanusiaan, dia jauh, aduh kasihan masih harus dia kembali. Iya, iya. Mungkin ya, iya. Kita pelayanin Pak, dari segi ekonomi, mungkin biayanya, ya kita lama, apalagi sekarang kan harus, apalagi yang SKTM, itu kita harus benar-benar kita. Kita melayani, termasuk kita jemput, dari mobil amburannya kita sediakan. Berzinajat ini Pak ya? Iya, mobil zinajat. Saya ingin ya Pak ya langsung ya? Oh, berarti gak masalah ya Pak ya? Iya, betul. Maksudnya ini, UPDT ini benar-benar melayani secara umum berarti ya Pak ya? Ya, umum untuk, gak hanya masyarakat Kota Bandung ya. Ya, khusus Kota Bandung tapi boleh juga umum ya Pak ya? Iya, betul. Oke, oke. Nah, ini saya penasaran nih, Bapak sebagai Kepala UPDT 2 ini kan melihat ini ya Pak ya, begitu rapi. Ada kendala gak sih Pak? Maksudnya untuk bisa merapikan ini semua jadi hijau, jadi yang tadi namanya tempat jadi taman ya Pak ya gitu. Iya, betul. Bisa cerita ngasih itu gak Pak? Ada kendalanya atau? Kalau kendala sih emang ada, tapi kita kan tetap harus berusaha. Namanya juga taman pemakaman ini. Taman kita kan, pinginnya kita kan harus menata ya. Ya, harus kita siap Pak. Siap ya Pak ya. Harus menata aja langsung, kita harus benar-benar fokus lah warga kesejaan kita di sini. Oh, pada bisa terbukti ya Pak ya. Iya, pada bisa terbukti ya Pak ya. Cepala sekarang nih maksudnya rapi ya. Nah, UPDT tadi empat ya Pak ya? Ada empat UPDT di Kota Bandung ini. Yang masyarakatnya seperti ini, baru wilayah dua aja. Apa sudah ada yang lain juga? Sudah ada yang lain. Sudah ada yang lain ya? Semuanya hampir sama. Apalagi sekarang kita bertahap untuk penataan ya di pemakaman di Kota Bandung. Kita secara bertahap, kita ya terus berubah ya. Berubah ya. Oke. Tadi Bapak menjelaskan tentang beberapa pelayanan di UPDT ya Pak ya. Satu-satunya tadi ada pemakaman yang tumpah. Tumpah ya, tumpahnya. Itu gimana Pak konsepnya Pak? Untuk pemakaman tumpang itu apakah mungkin karena sudah terbatasnya lahan, akhirnya ada tadi untuk pemakaman tumpang. Apa sepertinya Pak sih Pak? Terima kasih Pak Gingan ya. Untuk pemakaman tumpang, emang karena di dalam aturan yang baru kemarin juga disahkan oleh PFRD, masalah pemakaman kelayanan umum, makam tumpang emang ada Pak di dalam perdanya. Emang ada perdanya? Ya, kita diperbolehkan lebih dari dua makam. Jenazah ya? Jenazah. Apalagi dalam perda... Oh dua ya, maksimal dua ya Pak ya? Apalagi perda yang lama itu diharuskan disebutkan bahwa makam tumpang itu harus dengan keluarga. Namun, Alhamdulillah dengan adanya perda yang baru kemarin disahkan oleh DPRD, perda pemakaman tumpang bisa dipakai atau digunakan lebih dari dua, serta tidak harus dengan satu rumput keluarga atau keluarganya. Oke, jadi untuk pemakaman tumpang ini berarti sudah ada perdanya ya Pak ya? Betul. Jadi mungkin bukan karena keterbatasan lahan ya Pak ya? Untuk keterbatasan lahan, memang selama ini kan kita di kota Bandung, tidak aman keterbatasan lahan. Makanya tidak hampir setiap TPU sudah lah Pak. Sudah ya Pak ya? Kayak contoh di Maler, di Gemuruh, di Sinaraga, atau Cikutra juga. Sudah dilaksanakan lahan 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 lahan. Pak, saya penasaran nih Pak ya. Ini kita ngomongin tentang tarif ya Pak ya? Saya hanya ingin bertanya, kalau misalnya tarif di kota Bandung, Ini kan mungkin kalau orang Cacili kan nggak di tengah kota ya Pak ya. Iya betul. Agak sedikit ke pinggir ya Pak. Iya betul, betul. Tarifnya sama nggak sih Pak? Kota Bandung ini sama di, biasanya yang di kota Bandung gitu Pak. Atau mungkin ada di kabupaten mungkin. Ada mungkin pemakaman di Kabupaten Bandung, ada kan? Ada, ada. Apakah tarifnya sama atau berbeda Pak? Untuk tarif, bahwa kami sudah diatur dengan perda juga. Perda nomor 3 tahun 2017. Dimana tarif-tarif tersebut sudah ada untuk pakam tumpang berapa, untuk pakam biasa ada, untuk pengbongkaran makam berapa. Ada tarifnya Pak. Ada ya. Tidak membedakan bahwa ini makamnya di tengah kota Bandung misalnya, atau di pinggir kota Bandung. Sudah diatur pada. Sudah diatur pada ya. Oh berarti sama ya gitu ya. Pak, ini kan saya sebagai manusia ya Pak ya. Ini kan kita nggak tahu nih kapan kita meninggal. Cuma mungkin seperti saya nih, pingin bahasanya beli nih. Atau mungkin lahan. Untuk persiapan bisa nggak Pak? Itu karena penting juga ya Pak ya. Iya betul. Investasi bukan sekedar rumah, atau investasi harta lainnya, tapi juga investasi liang lahat Pak. Iya betul. Di sini bisa boleh ya Pak? Untuk taman pemakaman umum yang dikuasai pemerintah kota Bandung. Tidak bisa Pak. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Karena kita harus bersifat, apa namanya, sama rata ya. Sama rata berarti ya. Tidak ada yang spesial gitu ya Pak ya. Tidak ada spesial, tetap layanan. Tidak ada yang bersama makannya. Berarti kasusnya adalah kalau ada yang meninggal, maka dilayani di sini ya Pak ya. Baik di sini ataupun di TPU yang mana, yang masyarakatnya akan dituju. Misalkan di TPU. Lain Agro, Gepetuh, Cikutar, Atas Tanah Anyar, LC, kami lah ya di sini. Ini Pak ya, berarti peratai ya Pak ya. Iya betul. Pelayanan publik ya Pak. Iya, namanya pelayanan publik kan. Pak ini sebenarnya kita mau lebaran ya Pak ya. Gimana kondisi TPU Rancasili ini, apa ya, menuju lebaran Pak? Apakah kondisinya biasanya ramai atau mungkin sepi atau gimana? Biasalah, kalau misalkan namanya lebaran, pasti ahli waris, masyarakatnya pasti datang. Yang berdiarah ya. Ya kita tetap pelayanannya harus, makanya sekarang kita lagi, ini ya Pak, lagi kita lagi sibuk-sibuknya. Lagi benahi, maksudnya? Benahi benar-benar. Tetap dibersihkan ya Pak ya. Iya betul. Tetap ditatai juga ya. Karena kan saya lihat mungkin banyak juga rumput-rumput yang rumput liar ya Pak ya. Iya betul ya. Sangat cepat tumbuhnya, apanya kalau lagi musim hujan ya Pak ya. Iya betul. Jadi tugasnya dari sini, dari UPDT ini adalah untuk membersihkan, agar rapih lagi. Iya, kami semua di TPU, khususnya di Bulekota Banung, melaksanakan penataan pemeliharaan, apalagi untuk masa lebaran. Semoga ada kenyamanan bagi masyarakat yang akan diarah. Iya benar Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Sebelum kita closing program ini Pak, mungkin untuk semua yang ingin tahu tentang UPDT ini, bisa cek kemana Pak? Untuk masyarakat, kota Bandung atau di belakang kota, kita bisa cek kepada Instagram atau Youtube, di ciptabintar.bdg. Bisa ke situ ya Pak ya? Iya, ada situ. Informasi detail tentang pemakaman, di wilayah mana aja, bisa di situ ya Pak ya? Bisa di Instagram, Instagram, dan Youtube, di ciptabintar.bdg. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Budi, sudah di sini. Siap selalu ya Pak ya, sukses. Mudah-mudahan semakin lancar semuanya. Mau saya lihat, tapi kita closing dulu Pak. Nah itu dia, terima kasih banyak, bincang-bincang kita dengan Pak Budi, selaku ketua dari UPTD Pengelola Pemakaman, wilayah 2, kota Bandung. Sekian yang sudah menonton, terima kasih banyak, ketemu lagi di video selanjutnya. Ayo Pak, Assalamualaikum. Mako, kemudian berkemb ли kota Bandung. Terima kasih telah menonton!